Karena kesetiaannya kepada Rasulullah, Amir bin Fuhairah pun dimuliakan oleh kaum Muslim yang lain. Dalam perjalanan dakwah Islam, Amir bin Fuhairah mendapat posisi yang dipercaya dikarenakan keilmuannya dan kemampuannya dalam Hafiz Al-Quran. Hingga pada akhirnya, Amir bin Fuhairah ditujuk oleh Rasulullah menjadi salah satu dari 70 sahabat yang ditugaskan untuk mendakwakan ajaran Islam kepada Bani Amir di Najed. Sayangnya, kelompok dakwah tersebut dihianati dan mengalami pembantaian di Bir Maunah. Perjalanan mereka dicegat oleh kawanan orang kafir yang diketuai oleh Amir bin Tufail dan Jabar bin Salman. Pembantaian yang keji itu melululantakan hampir seluruh kelompok dakwah yang dibentuk Rasulullah. Bahkan Amir bin Fuhairah sendiri, ditusuk oleh tombak yang dihantamkan dari tangan Jabar bin Salman. Saat jasadnya terkulai roboh, tiba-tiba jenazahnya terangkat ke langit. Kejadian yang luar biasa ini disaksikan oleh Jabar bin Salman yang membunuhnya. Dia hanya bisa mematung melihat fenomena yang belum pernah ia saksikan itu. Dia diam tak bersuara.